Hai semua, welcome back to my channel Aku Tresnani, salam kenal semuanya Di video kali ini, aku berharap kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan ngebahas tentang another scripting the law of attraction, yeay Aku tau banget, kalian masih ada beberapa yang gak tau scripting itu apa Scripting adalah salah satu teknik dalam the law of attraction yang paling ampuh untuk memanifestasi sesuatu menjadi realita dengan cepat That's why aku ada di sini, di Youtube ini untuk membagikan apapun yang aku pernah coba dan it really works like magic menggunakan scripting, so let's get started Buat kalian yang baru di channel aku kalian harus tau kenapa aku suka banget ngebahas tentang scripting the law of attraction, karena ini adalah teknik yang paling powerful dibanding teknik yang lainnya seperti afirmasi, visualisasi, scripting itu powerful banget. Buat kalian yang masih no idea tentang scripting itu apa dan bagaimana, kalian bisa kepoin di video aku yang sebelumnya Aku sering dapet message di Facebook dan Instagram tentang orang-orang yang bertanya gimana sih caranya supaya scriptingnya terus berlanjut, tetap semangat dan tidak kehabisan ide. So aku tau kalian pasti suka kebingungan gimana caranya untuk terus-terusan nulis scripting gimana caranya gak kehabisan ide but don't worry, I feel you karena di awal-awal dulu waktu aku pertama kali nulis scripting aku juga bingung aku juga suka kehabisan ide apalagi kalimat-kalimat yang harus aku tulis that's why dulu itu aku cuman nulisnya sedikit-sedikit kayak cuman poin-poinnya doang but fine karena at the end of the day ketika kalian sudah terbiasa melakukannya kalian akan menulisnya berlembar-lembar memindahkan apapun yang ada di kepala kalian menjadi ke sebuah buku yes dan aku mau membuat proses scripting ini mudah untuk kalian karena you know what scripting itu memang mudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan tidak ada yang perlu dibawa terlalu overthinking jadi everything is easy ketika untuk memanifestasi sesuatu menggunakan scripting scripting jadi contoh scripting prompts ini akan benar-benar merubah hidupmu menjadi jauh lebih baik oke jadi siap-siap ya yang pertama nih yang pertama saranku kalian sebelum menulis scripting duduk sekitar 5 menit untuk relax badan kalian take a deep breath selama 3 kali kayak patik nafas pelan-pelan buang kayak gitu selama 3 kali minum kopi dulu kalau mau dan kalian bisa sambil dengeri musik yang bikin kalian happy jadi ketika kalian nulis itu terbawa suasananya dan nih ya nah contoh menulisnya kalian bisa kayak gini misalkan sekarang ini bulan Juli kan kalian nulis scripting seakan-akan udah ada di bulan Desember jadi ketika kalian nulis itu bukan sedang di bulan ini tapi kalian ada di masa depan di bulan Desember kalian bisa tulis seperti apa tahun 2020 berlalu di hidup kalian jadi seakan-akan kalian udah ada di bulan Desember kalian tulis tuh 2020 is amazing year for me I'm so happy and grateful karena akhirnya aku bisa bekerja di tempat yang aku inginkan aku bisa menghasilkan uang misalkan penghasilan 50 juta dalam bisnisku aku bahagia banget akan hidupku di tahun 2020 ini meskipun sedang pandemi corona aku tetap bisa mencari kerjaan dengan mudah aku bisa berjualan online dan laku aku bahagia banget jadi kamu menulis seakan-akan sekarang sudah ada di bulan Desember dan tulis keseluruhan tahun 2020 itu mau menjadi seperti apa jadi aku menulis surat untuk diriku sendiri seakan-akan tahun 2020 yang sedang kita lalui ini sudah berakhir jadi kita bermain seakan-akan apapun hal yang kamu ingin terjadi di tahun ini dari relationship, pekerjaan, uang, pertemanan, kesehatan, keluarga bagaimana semuanya terlihat untuk kamu dan bagaimana rasanya apa yang terjadi di bisnis kamu betapa bahagianya kamu ketika dagangan kamu semuanya laku jadi meskipun realitanya hidup kalian sekarang sedang sulit kalian harus tetap tulis 2020 is my year 2020 itu menyenangkan banget buat aku 2020, 2021 adalah tahun yang paling menyenangkan dibanding dengan tahun-tahun lalu aku bersyukur banget akan ini semua bikin diri kamu seneng ketika kita ngelakuin dialog ini kita bakal merasa termotivasi untuk menjadikannya realita jadi ketika kamu ada pikiran kayak hmm, aku males ah olahraga aku pengen rebahan aja sambil santai-santai makan snack, minum Coca-Cola, makan mertabak aku males olahraga tapi ketika kalian tiba-tiba keinget scripting kalian kalian akan berpikir kayak oh no 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 tahun 2020 aku gak seperti ini this is not my reality karena apa yang aku liat di bulan Desember itu badanku bagus dan fit oke, aku harus olahraga jadi kayak lebih ke motivasi gitu kalian bisa tulis apapun yang kalian mau di tahun 2020 contoh kalau aku ya itu ngalir aja misalkan aku membayangkan sekarang ini ketika aku nulis itu sudah ada di bulan Desember aku akan nulis seperti ini contohnya kayak aku bersyukur banget dan aku seneng akhirnya aku ada di sini di Bali aku bisa menggapai cita-cita aku aku bisa akhirnya menjadi pebisnis sukses aku bisa menjual let's say 100 barang per minggu dan aku bisa mendapatkan pendapatan 100 juta per bulan ya ampun ini bener-bener dreams come true banget karena akhirnya mimpiku menjadi kenyataan dan aku bisa membuat orangtuaku bangga aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa bekerja di tempat yang sangat aku passion dan aku merasa sedang tidak bekerja aku bersyukur banget karena tahun 2020 ada tahun yang paling menyenangkan untuk aku meskipun sedang pandemi corona but everything is fine everything is easy aku bersyukur karena aku dan keluarga ku masih dalam keadaan sehat walafiat aku masih bisa makan enak dan aku sangat seneng karena I'm here right now in Bali dan aku bersyukur relationshipku berjalan dengan baik sweet dan happy dan aku memiliki teman yang selalu ada untuk aku yang selalu support untuk aku aku memiliki badan yang fit badan yang bagus di bulan Desember dan I'm so happy satu hal yang mau aku kasih tau sama kalian jangan overthinking just do it tulis apapun yang ada di kepala kalian simpelnya tulis seakan-akan kalian sudah ada di bulan Desember dan 2020 kalian mau terlihat seperti apa just like that as simple as that don't worry I'm here to support you aku ada disini untuk support kalian aku bersama kalian di tahun ini mari kita coba bersama-sama and make it happen and I'm so happy and grateful karena akhirnya aku bisa membagikan value aku tentang the love session scripting ke kalian semua karena seperti yang kalian tahu di Indonesia itu masih sangat sedikit yang tahu tentang scripting padahal ini sangat powerful so yeah let me know dan jangan pernah berpikir terlambat kak ini kan udah bulan ini apa gak terlambat kalau aku tulis tiba-tiba udah ada di bulan Desember it's fine karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya guys kayaknya video kali ini sampai sini dulu aku berharap bermanfaat untuk kalian kalau ini bermanfaat please share ke teman-teman kalian aku mau semua orang menjadi lebih positif dan jangan lupa subscribe plus like video aku thank you so much bye-bye